Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Senang sekali bisa Datang lagi di pengajian Mohon maaf sebelumnya Pak Ajali Saya banyak buat itu Gak, banyak kesibukan Iya, sebenarnya gak banyak kesibukan juga Mungkin Karena Sebenarnya saya kurang enak Karena Temennya udah senior-senior Senior rohannya mas Orang itu Lu nyampe Lu nyampe Lu nyampe Lu nyampe TK Alhamdulillah Kita bisa baca yasin bang Ada sebuah hadis Rasulullah SAW Dalam bersabda Manqoro ayasin filaylah Asbaha magfuranlah Barang siapa Membaca yasin di satu malam Maka besok paginya dosanya diampuni Amin Bahkan ada hadis yang lain Yang mengatakan ya Menkoro ayasin Fakaan nama khataman Quran ashrum merodh Barang siapa membaca yasin Maka seolah dia ini mengatamkan Quran Sepuluh kali Nah, itu kenapa Orang Indonesia senang banget baca yasin ya Karena memang keutamaannya luar biasa Walaupun kita gak bisa baca setiap hari Ya paling tidak seminggu sekali Itu sudah Sesuatu prestasi yang luar biasa Nah Surat yasin ini Kenapa dia istimewa Ternyata Kalau kita lihat sesunan di Al-Quran Surat yasin ini adalah Surat ke 36 Karena itu Rasulullah bersabda Bahwa surat yasin adalah Hatinya Al-Quran Nah 36 ini 3 ditambah 6 Jumlahnya 9 Ya Jadi dalam susunan angka India yang angka biasa Itu Nomor terrendah 1 Terakhir 9 Ya Karena itu angka 9 ini Menarik sekali Kalau kita Lihat lingkaran ya Lingkaran itu Dia 360 derajat Ya Kalau kita tambah 3 Tambah 6 Tambah 0 Jumlahnya 9 Nah Kalau kita bagi 2 Ya Jadi Setengah-setengah Ya Itu jadi sudutnya 180 Nah 1 Tambah 8 9 Tambah 0 9 Tetap 9 Menarik ya Ya Kalau kita belah lagi ya 180 Bagi 2 90 9 Tambah 0 9 Kita belah lagi 90 Bagi 2 45 45 4 tambah 5 9 Jadi Tahun Ini Jadi 22 22 2 tambah 2 4 9 Keajaiban Angka 9 Jadi Angka 9 benar-benar Angka terakhir Dalam hitungan Karena itu Allah menciptakan Dalam lingkaran itu terakhirnya Angka 9 dan dibilang sebanyak Apapun ya 22,5 Dibagi 2 11,25 1 tambah 1 2 Tambah 2 4 Tambah 5 9 lagi Dibilang lagi itu tetap 9 Udah ada penelitiannya itu Nah, jadi angka 9 ini Digambarkan dalam surat Yasin Karena dia di nomor 36 3 tambah 6, 9 Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wal awal wal akhir Dialah yang awal dan akhir Maka dalam Al-Quran itu Ada sebuah buku meneliti Makna dari angka dalam Al-Quran Yang mendapati bahwa Al-Quran itu Angka kuncinya adalah 19 Ya Satu dan Sembilan Jadi awal Wal akhir Awalnya satu Akhirnya sembilan Akhirnya sembilan Jadi sembilan belas Dan di surat Al-Mursalat Itu ada Ayat berbunyi Alayha Tisata Asyad Jadi Neraka Di atasnya ada Sembilan belas Nah sembilan belas ini Ada yang beda pendapat Ada yang mengatakan Sembilan belas ini Jumlah malekat Yang menjaga neraka Ada sembilan belas Ada yang berpendapat Sembilan belas ini Allah subhanahu wa ta'ala Alayha Tisata Asyad Dan di atas neraka itu ada Allah subhanahu wa ta'ala Sembilan belas Karena kodenya Allah adalah Sembilan belas Makanya ada dewa sembilan belas ya Kalau itu gak ada hubungannya Nah Dalam surat Yesin ini Banyak sekali Makna-makna yang luar biasa ya Ada hikmah yang luar biasa Yang kali ini Yang akan saya bahas Adalah kisah Yang oleh sebagian pendakwa Disebut dengan kisahnya Habib Habib An-Najjar Nah Ayat ini Cerita ini dimulai dari Halaman kedua ya Ketika Ayatnya berbunyi Buatlah suatu perumpamaan Sebuah kampung Izjah Al-Mursalun Yang didatangi Para Rasul Jadi ada sebuah kampung Didatangi Rasul Dan bukan cuma satu Tapi lebih dari satu Dikirimkan kepada mereka Kedua Rasul Kemudian mereka Mereka mendestakannya Dianggap Tukang bohong Fahazaz Nabi Salis Kami tambahkan Rasul yang ketiga Tiga Rasul Dan mereka berkata Kalu inna ilaikum Mithluna Apa kata Apa kata Pak Rasul Mereka berkata Mereka berkata Inna tata yarna Nah tata yarna disini Maknanya Sial Kami menjadi sial Karena kalian Jadi mereka merasa Setelah Rasul Datang ini Mereka hidupnya Sial Sial Susah ya Banyak masalah Dan lain sebagainya Dan kalau kalian Tidak berhenti Berdakwa Kami akan Menyiksa kalian Kami akan Merajam kalian Dirajam Itu secara omong Orangnya Dipendam Di tanah Sisa kepalanya Ditimpukin Atau bisa juga Dipukulin Pokoknya sampai Maki ditimpukin Atau kalian Akan kami Siksa Akhirnya Apa kejawaban Para Rasul ini Mereka berkata Kesialan kalian Itu dari diri Kalian sendiri Ketika kalian Ditingatkan Kalian malah Melampaui batas Kalian malah Berlebihan Mengeniksa kami Nah ketika itu Ketika para Rasul Sedang terdesak Tiba-tiba Datang Sesesok orang Dari jauh Jadi ada yang mengatakan Orang ini Adalah Tukang kayu An-Najjar Di sebagian Buku tafsir Adanya mengatakan Beliau ini Tukang jahit Pokoknya Orang yang Tidak terlalu Punya Kedudukan Di dalam Kampung itu Tetapi Dia beriman Kepada Para Rasul ini Maka Selanjutnya Tidak terlalu Duit Mereka Mereka Tidak minta Uang Kenapa Kenapa aku tidak Menyembah Allah yang satu Yang sudah menciptakan Dan kepadanya Aku dikembalikan Sembahan-sembahan kalian itu Kalaupun Allah ingin Keburukan bagiku Tidak mampu Sembahan itu Menolaknya Tidak mampu juga Sembahan itu Memberi Manfaat Kalau aku mengikuti Kalian Berarti Aku termasuk Orang yang Susah Maka aku beriman Kepada Tuhan kalian Maka dengarkannya Nah Sampai situ Cerita di Al-Quran Tidak terlalu jelas Maka sebagian Ali Tafsir Menjelaskan Bahwa setelah Habib ini Ada yang mengatakan Namanya Habib ya Si tukang kayu Atau tukang jahit ini Itu akhirnya dia Dipukuli Oleh orang-orang Kampung Oleh orang kampungnya Dipukuli Ditangkep Ditonjokin Sampai Meninggal Nah Maka ayat selanjutnya Ini dikisahkan Habibnya sudah masuk Surga Maka lanjutkan ayatnya Silahkan masuk Ke surga Jadi dia sudah meninggal Sudah masuk Alam selanjutnya Dan berkat keberaniannya Keimanan yang kuat Allah memberikan dia Surga Seandainya Kaumku mengetahui Jadi dia sudah di surga Sudah pakaiannya Sudah bagus Dari Apa namanya Sutra Sudah gitu Makanannya dari daging Ada buah-buahan Minuman Bahkan ada sungai madu Sungai susu Di berkat Wah seandainya Kaumku tahu ya Rugi banget mereka Gitu kan Bahwa Allah sudah Mengampuni dosaku Dan menjadikan aku Orang yang mulia Jadi ada sebuah hadis Yang menceritakan Manusia terakhir Yang masuk surga Artinya apa Semua surga sudah penuh Tinggal satu orang ini Nah dia masuk Ternyata Tanah yang dia dapat Itu 10 kali Tanah raja-raja di dunia Jadi luasnya Luar biasa Istananya 10 kali istana Yang ada di dunia Raja di dunia Luasnya Luar biasa Itu orang terakhir Masuk surga Yang kapelnya Paling sedikit Belum yang atas Nah kira-kira Seperti itu Kehidupan si Habibin Bahkan di ayat yang lain Di dalam suratnya Sin Inna ashab al-jannati Inna ashab al-jannati Inna ashab al-jannati Inna ashab al-jannati Al-jannati Inna ashab al-jannati Pada hari itu Mereka makan buah-jannati Dia Mereka Dan isi-isi mereka Di bawah rindangan pohon Al-arohik Di atas Sofa-sofa Al-arohik Jamak dari Arika Arika artinya Sofa Muttakiun Mereka tidur-tiduran Mereka disana Punya Buah-buahan Dan juga Apa yang mereka tinggalkan Yang dulu mereka Mungkin Barang-barang ada di dunia Yang mereka sukai Semua mereka temui disana Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan Salam Sebagai perkataan Dari Tuhan alam semesta Betapa Damainya Nah inilah kehidupan Habib Anajar Setelah dia Dikukuli Digebukin Sama Pada orang kampungnya Betapa Keberaniannya Luar biasa Di waktu yang sama Setelah beliau Wafat Habib Anajar Akhirnya Allah menurunkan Azar Maka ayat selanjutnya Adalah Selanjutnya Selanjutnya Menurunkan tentara Tidak perlu menurunkan Banyak malekat Inkan Is In La Suha Tau Wah Haidah Cukup Satu Teriakan Satu suara Jadi Jadi Bisa ditafsirkan Bahwa Yang dimaksud Suara itu Seperti giledek Bisa juga Tiupan Tiupan Angin Maka Serta Merta Semuanya Langsung Mati Dihancur Maka ayat selanjutnya Tunggu Bunyi Ya Hasratan Alal Ibadah Ya Hasratan Alal Ibadah Ya Hasratan Alal Ibadah Hasratan Artinya Menyesal Betapa Menyesalnya Hamba Hamba Maluk Maluk Mayat Him Mirosul Illa Kanubihi Yastazi Betapa Menyesalnya Orang-orang Itu Setiap Didatangi Rasul Mereka Selalu Menghina Ini Akhirnya Bagaimana Ngasih Mereka Nanti Dijelaskan Lagi Di Surat Yasin Juga Wan Tazul Yawm Wan Tazul Yawm Ayyuhal Mujrim Anam A'had Ilaikum Ya Bani Adam Allah Ta'budu Shaitan In 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 Ilaikum Al-Uf Mubin Wa Ni'abudu Ni'ada Sirat Mustaqin Walaqad adala minkum jibillan kathira Afalam takunu ta'firun Hari jahannamulatikum tumtu'adun Islawal yawma bima kuntum ta'firun Islawal yawma bima kuntum ta'firun Dan Allah sudah mewanti-wanti hati-hatilah dengan setan Jangan menyembah setan Terutama di Indonesia masih banyak Jin-jin dan dukun-dukun Termasuk yang pakai jimat dan lain sebagainya Menyembah setan ikutin sihir dan lain sebagainya Ini menyesatkan manusia Sudah banyak perbannya Menyesatkan sejak ribuan tahun yang lalu Kita harus menyebabkan Allah saja yang satu Nah haji jahannamulatikum tumtu'adun Inilah neraka yang kalian dulu dijanjikan Silahkan bakar ya Bakar mereka Karena mereka sudah kafir Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.